Pemisah puluhan rumah warga di Kecamatan Balendah, Kabupaten Badu, Jawa Barat rusak akibat dihempas hujan deras dan angin kencang. Mayoritas kerusakan terjadi di bagian atap rumah yang terbang terbawa angin. Hujan deras disertai angin kencang menghempas pemukiman warga di Kampung Kerenceng, Desa Bojong, Malaka, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Akibat peristiwa tersebut setidaknya sebanyak 90 rumah warga rusak. Kerusakan kebanyakan terjadi pada bagian atap rumah warga karena terbang terbawa angin. Bahkan salah satu rumah warga tampak rata terbawa angin dan hanya menyisakan puing-puing bangunan dan perabotannya saja. Menurut warga hujan deras yang disertai angin kencang terjadi pada Jumat sore 8 Desember 2023 hingga malam hari. Jam berapa ini? Jam 2 lebih lah. Itu anginnya gede banget Pak? Bukannya gede lagi, berputar anginnya. Dari arah mana sih Pak? Dari bulat balik anginnya dari sini, dari sini beradu jadi berputar. Di sini itu juga habis, ini juga kebawa. Ini satu rumah kebawa gitu? Satu rumah ini habis. Cuma naik ke rumah itu, ya barang-barangnya pada terbang. Banyak Pak rumah yang rusak Pak? Kalau di sini cuma ini, itu, tiga, ini, belakangnya habis. Sementara itu menurut Kepala Desa Bojong Malaka, Deddy Darmawan, pihaknya masih terus melakukan pendataan rumah yang mengalami kerusakan. Data yang valid diharapkan bisa selanjutnya ditindak lanjuti pemerintah daerah dan bisa diberikan bantuan perbaikan. Ya, untuk data sementara sampai pagi ini, sekitar 90 rumah yang terdampak akibat hujan angin kemarin. Yang parah ada berapa rumah? Ya, paling yang parah, paling 10 persen-an lah. Yang kebanyakan ringan sedang. Rata-rata dikerusakan di atap. Atap, benteng, asbest, pelapun-pelapun rumah. Itu rata-rata yang terkena dampak angin. Warga diimbau agar selalu waspada mengingat cuaca ekstrim akan terus terjadi. Rezi Tiap, Prasaja, Bandung TV